Hai telah beberapa bulan atau mungkin sudah sampai setahun ini teman-teman beginilah keadaannya karena kondisinya pernah kurang sehat jadi pertumbuhannya agak lambat Hai bahwa sekarang sudah Hai saatnya dilakukan pemangkasan terusan batangnya teman-teman Hai tapi sebelumnya kita cek dulu perakarannya teman-teman untuk tunas-tunas liarnya kita bersihkan dulu agar lebih jelas Nah kita cek untuk kondisi perakarannya teman-teman Nah untuk perakarannya kurang lebih seperti ini teman-teman masih kecil-kecil yang di atas karena dulunya bahkan bonsai ini yang dipakai akarnya di bawah teman-teman berhubung akarnya kurang banyak jadi saya menyiasatinya dengan menimbun obongolnya teman-teman sehingga muncul akar-akar terbaru yang lebih banyak Hai Oh ini akan saya pilih perakarannya teman-teman agar lebih mudah penanganannya mungkin saya pangkas dulu percabaannya teman-teman Hai untuk cabang yang ini akan saya pangkas dulu agar saya mudah menanganinya Oh nantinya mungkin saya cari tunas yang di bawah ini teman-teman tapi untuk sementara saya perpanjang dulu agar mau tumuh cabang keduanya Nah sekarang saya akan pangkas akar yang di bawah teman-teman karena di atasnya sudah ada akar penggantinya Wah cukup keras juga ini keras selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nanti ke depannya bawahnya bisa kita catok saat pergantian media teman teman sedangkan untuk dua cabang ini akan saya pilih yang di atas karena kalau ini dipakai terlalu rendah teman teman perpecahan cabangnya juga terlalu jauh terlalu jauh bata sangat bergerak sepanjang terlalu jauh manis Nah sekarang kita timun lagi teman-teman Mungkin kedepannya akan kelihatan cuma segitu teman-teman Sekarang kita nunggu pembesaran cabang pertamanya Nanti disini yang akan saya pakai Karena disini titik tunasnya Sedangkan untuk yang di atas Mungkin disini cabang keduanya Atau kalau mau lebih rendah Kalau bagusnya lebih rendah teman-teman Misalkan disana mau tumbuh Kita pakai disana Ini cabang keduanya Disini untuk terusannya Mudah-mudahan kedepannya mau Tapi biasanya kalau sancang Kalau batangnya sudah tua Biasanya mau kalau kita press pendek Oke sekarang kita lihat perkembangannya setelah beberapa bulan kemudian Nah inilah hasilnya setelah kurang lebih satu bulan Saya lakukan pengeprayasan teman-teman Sekarang sudah tumbuh Tunas-tunas baru Oke sekarang kita akan lanjutkan untuk menyeleksi tunas-tunas yang akan kita pakai Untuk tunas-tunas seperti ini Kita bersihkan dulu teman-teman Demikian pula untuk tunas yang ini Kita bersihkan juga Kita bersihkan juga Kalau kita membuat bonsai sito Cabang yang ini Masih terlalu tinggi Kalau dipakai untuk terusan batang utamanya Tapi kalau kita Membuat ukuran Mame to small Mungkin ini sudah bisa dipakai teman-teman Untuk sementara Karena sudah tumbuh tunas disini Kita press dulu disini teman-teman Agar tunas yang ini Tidak mengalahkan pertumbuhan Tidak mengalahkan pertumbuhan Tunas-tunas yang akan kita pakai Kalau untuk bonsai kecil Bagusnya kita pangkas disini Karena kalau kita pakai yang ini Kalau dilihat dari sudut pandang disini Ini posisinya terlalu lurus Teman-teman Kurang ada pergerakan ke samping Kalau kita pakai yang disamping Maka akan terjadi pergerakan ke samping Oke sekarang kita Tongkas dulu untuk yang disini Tapi untuk tunas yang ini Akan saya biarkan dulu Tidak mengalahkan ke samping Terima kasih telah menonton Kemudian yang ini Kita bersihkan Dengan pisau yang tajam teman-teman Kemudian kita Kasih salap kambium Terima kasih telah menonton 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 Nah karena disini daunnya ada bercak-bercak keputihan Terima kasih telah menonton Oke sekarang kita lihat perkembangannya setelah beberapa bulan kemudian Nah kalau kita pakai cabang kedua yang ini terlalu tinggi teman-teman Sebaiknya kita gunakan cabang kemudian Sebaiknya kita gunakan cabang keduanya menggunakan tunas yang ini Namun ini juga Namun ini juga posisi titik tunasnya agak jauh Kemungkinan kedepannya akan dipangkas ulang Sekarang kita hilangkan dulu cabang yang ini karena posisinya terlalu tinggi Di samping itu kita juga membentuk batangnya agar lebih merucut teman-teman Oke sekarang kita eksekusi dulu yang ini Kalau yang ini kita gunakan ketinggian teman-teman Nah setelah dipangkas seperti ini Kedepannya akan ada liukan halus disini teman-teman Tanpa kita menggunakan kawat pun sudah ada liukan halus Sementara tunas-tunas liarnya kita buang dulu Agar konsentrasi pertumbuhannya Kembali fokus ke tunas-tunas utama yang mau kita pakai Oke sekarang kita rapikan yang ini dengan pisau yang tajam Terima kasih telah menonton! 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 kambium saya menggunakan salap kambium yang merk ini teman-teman selamat menikmati hai 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 ini untuk ini untuk tempat depannya bisa dari sini Oh bisa juga dari Allah arah sebaliknya teman-teman kalau dari sini Oh ini yang kita pakai cabang keduanya sedangkan yang ini atau bisa saja disini kita cari untuk bagnya hai 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 kalau ini tampak depannya ini sebagai bagnya hai 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 nah setelah beberapa Berapa bulan saya lakukan pemangkasan untuk terusan batang utamanya ini dan saya memelihara tunas yang ini, demikian pula yang ini, yang ini sebagai calon cabang keduanya, yang ini untuk backgroundnya dan yang ini untuk terusan batang utamanya. Nah sekarang pertumbuhan cabang keduanya ini kurang bagus karena terlalu naik, kurang ada kesan gravitasi untuk dibongol cabang utamanya, jadi saya akan melakukan pemangkasan di sini. Karena seperti yang saya bilang, penanganan bahan bonsai sancang ini menggunakan teknik cutting, demikian pula untuk cabang pertamanya, pembesarannya sudah cukup, bahkan bisa dijadikan batang kedua, bisa dikonsep dengan gaya twin rang. Untuk yang ini walaupun seandainya saya kawat, tapi perpecahannya terlalu tinggi ada di sini, jadi perpecahannya terlalu jauh walaupun saya kawat. Jadi saya akan mengulang untuk cabang yang ini, di sini ada titik tunasnya nanti, yang di sini yang akan saya gunakan, agar lebih merunuk. Oke, sekarang kita pangkas. Dan untuk tuna seperti ini, tidak terpakai. Ini juga kurang bagus, untuk yang ini akan saya pangkas sampai di sini, agar kedepannya ada sedikit gerakan ataupun liokan, walaupun kita tanpa menggunakan kawat. Ini kita press agak tinggi dulu. Untuk mengantisipasi, agar tidak terjadi pembusukan untuk calon tunas, satu titik tunasnya yang ini. Ya, ini pertumbuhannya balik, terlalu kaku, kita buang. Nah, untuk terusan calon mahkotanya ini, batang utamanya akan saya pelihara dulu. Nah, sekarang saya akan mengontrol di bagian perakarannya. Nah, karena di sini ada pertumbuhan akar yang terlalu dominan, terlalu besar, jadi akan saya pangkas. Oh, ternyata sudah dipangkas, teman-teman. Sudah tumbuh cabang-cabang akar. Tapi ada pertumbuhan cabang akar yang kurang bagus. Selamat tinggal. hai 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 oke sekarang kita lihat dari arah samping nah sekarang baru hanya mendapatkan calon batang kedua dan calon terusan batang utama dan juga ada back untuk backnya mungkin juga kedepannya akan saya pangkas karena ini perpecahan titik tumbuhnya terlalu panjang di sini dia hai 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 oke sekarang kita lihat perkembangannya setelah beberapa bulan kemudian nah setelah satu bulan yang lalu saya lakukan penyeleksian tunas-tunasnya dan mencoba menumbuhkan percabaan baru untuk cabang keduanya sekarang pertumbuhan tunas-tunasnya sudah sesuai harapan nah di tahap seperti ini walaupun saya bilang tidak menggunakan kawat namun kita perlu juga membantunya teman-teman saya akan membantunya dengan teknik tracking memang sih sekarang saya akan menggunakan kawat untuk men-trackingnya karena kebetulan ada kawat tapi bagi teman-teman yang tidak mempunyai kawat yang susah menemukan toko-toko penjual kawat teman-teman bisa menggunakan tali mari lihat proses lengkapnya bagaimana teknik saya menggerakkan percabangan dari bahan bonsai sancang ini selamat menikmati nah seperti inilah tekniknya teman-teman saya men-trackingnya cuma untuk membuat gerakan gravitasi untuk percabangan dari bahan bonsai sancang ini bagi teman-teman yang tidak mempunyai kawat teman-teman bisa membantunya mempergunakan tali untuk menggerakkan percabangannya hanya sekedar untuk merunduk agar ada kesan gravitasi ke depannya ini pun nanti ke depannya cuma akan dipakai hanya satu mata ruas saja karena saya menggunakan teknik oke demikian dulu proses penanganan dari bahan bonsai sancang ini bagi teman-teman yang penasaran dengan hasil dari penanganan bahan bonsai sancang ini teman-teman bisa ikuti channel saya ini dengan cara subscribe dan nyalakan pula lonceng notifikasinya agar ke depannya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru saat bonsai sancang ini saya update perkembangannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati